Intro Berani kamu mengacau di tanah aku berdebah Mengendap-endap lewat dalam tanah Aku ini raja kegelapan Aku berjalan di bumi saja Tidak ada yang bisa melihat Lalu, untuk apa aku sembunyi di bawah Tentu saja Aku akan membantu Sekalian aku akan membuktikan Kalau ini bukan perbuatan Dan Aku juga tidak akan membiarkan orang lain Untuk menguasai Karena itu Akan mengacau semua impian Kalau memang orang yang berjalan di bawah tanah Istana memutuhi itu tanpa wanah Itu berarti raja kegelapan Iya, aku sepedapa dengan biakta Kalau memang benar dia raja kegelapan Kita harus menghentikannya Dan kita harus segera ke Manguntur Jangan sampai dia mengacaukan semuanya Walaupun Dwi Pangga bukan pimpinan yang berjalan Tapi sebagai rakyat Manguntur Kita harus membela Manguntur Hei, Dwi Pangga Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini Kenapa semua masalah ini tidak selesai Ini hanya saat waktu pimpinan Dwi Pangga Aku tahu kamu juga kalang kabut menghadapi masalah ini Tolong Jangan bersikap arogan Kang Mas Selama di Manguntur ada masalah Orang-orang di sini juga terlibat masalah Dan sebagai rakyat Manguntur Tolong izinkan aku Untuk memotong mencari jalan keluarnya Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya, kita bisa bertarung juga, Guntah. Badan Kakang sudah pegel. Karena sudah lama tidak bertarung. Ya, ya, ya. Aku juga ingin membela kebenarannya. Aku ikut denganmu, Kakang. Hidup, Kakang! Hidup, Kakang! Hidup, Kakang! Hidup, Kakang! Hidup, Kakang! Aku pasti bisa mengalahkan kaman Ganu dengan aku sendiri. Mereka akan bertemu untuk di hadapanku. Atau mungkin meregang nyawa. Hidup, Kakang! Kami mendengar kabar, katanya, Kakang ingin bertempur dengan kaman Danu, ya. Hai, Kakang tidak usah risau. Kami berdua akan membantu Kakang untuk melawan mereka. Kalian benar. Aku memang akan bertarung dengan kaman Danu dan kawan-kawannya. Tapi... Aku yakin sekali. Kalian membantuku bukan sebarang membantu, kan? Pasti ada yang kalian inginkan. Acah, 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 Neh, Neh, Neh. Oh, Kanjeng tahu. Jangan-jangan, Kanjeng dukun, ya. Benar sekali. Kami ingin membantukannya. Tapi... Dengan satu syarat. Urawan harus menjadi milik kami. Bagaimana? Kanjeng. Kanjeng. Kami mohon, Kanjeng tidak usah menolaknya. Kanjeng jangan meremehkan mereka. Karena mereka sangat kuat, Kanjeng. Baiklah. Tidak ada salahnya menerima bantuan dari kalian. Aku setuju dengan tawaran kalian. Dan aku setuju dengan permintaan kalian. Acah, Acah, Neh, Neh, Neh. Ha, 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 ha. Baiklah. Kami akan membantu Kanjeng Dengan sekinap hati dan seluruh jiwa. Tapi... Kanjeng juga harus membantu kami Untuk mendapatkan kurawan. Aku bilang aku setuju dengan tawaran. Baiklah. Sekarang kita bersatu. Helo! Aku minta pada kalian semua. Kalian harus bersiap untuk akad senjata. Hadapi kaman Dario dan kawan-kawannya demi menguntur. Hidup menguntur! Hidup Kacang Simakara! Hidup Kacang Simakara! Hidup Kacang Budakmail Nara dan menangkundang Ji video selanjutnya. Hidup Kacang Tanah dan menangkundang Jun Nexus. Hidup Kacang Budakma. Kacang Budakmail & GaretItali. Sini Heatify dapat mengendam ini dan menangkundang menangkundang objung kau! Toessk escuela. Mengineker ini dicastasi чуть rendit selama awal. Terima kasih. 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 Katakan kepada raja Kalia, aku tidak mau dijadikan alat kumpulmu. Amin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak mau membusuk dan menjadi tua di tempat ini. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari penjara ini? Tunggu dulu, biarkan aku berpikir. Hanya kamu ini? Selalu saja, pikirkan dulu lah, inilah itulah ide lah. Tapi hasilnya selalu kosong. Hai, aku memiliki sebuah mantra. Aca-acanehineh. Mantra apa yang kamu punya? Jangan-jangan kamu bohong lagi. Aku memiliki sebuah mantra untuk mengecilkan tubuh kita. Aca-acanehineh. Coba, cepat. Bacakan mantramu. Ayo kita berdiri. Ayo kita berdiri. Cepat. Cepat. Aca-acanehineh. Aduh, hanya dasar. Cepat. Mereka tidak melihat apa di sini ada orang. Aca-acanehineh. Untung saja, kita tidak jadi berkedel. Nah ya, putus aja Aku memiliki mantra yang bisa mengecilkan tubuh kita Jadi kita bisa keluar dari penjara Tapi gara-gara mantra kamu Kita nyaris mati Pinjak sama kaki-kaki prajurit itu Nah ya, kamu jangan protes ya Aku bisa saja membuatkan kamu menjadi besar kembali Dan kamu tidak bisa keluar dari penjara Aja-ajan nih ini Dasar cua, bagel Si Aja-ajan nih ini Ada mehong Ada apa? Tidak tentu Orang Cina dan orang India itu kabur Ayo, kita lapor kepada kepala penjara Ayo Kita harus selalu waspada Dan persetak penjara di setengah ini Hati-hati Joklat Ada apa? Tahan yang di penjara, kabur Hah? Kabur Kabur Kalian beritahu yang lain Biar kita cari sebelah sana Ayo, ayo Mereka belum lari Ayo, tiba Tarik setiap penjuru Ayo 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 Cepat Baca mantramu Supaya kita menjadi besar lagi Apa kamu mau Diinjak sama kaki prajurit prasasa itu Ayah Sudah Diamlah kamu Aku juga tidak ingin selamanya menjadi manusia kerdil Ayo Cepat katakan Apa mantramu Baiklah Akan aku coba Ayah Aku lupa lagi mantranya Ada jane ini Matilah aku Kalau begitu Mati Kita kabur saja Ayo Sampai jumpa Sampai jumpa Halo Sampai jumpa Terima kasih. 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 Aku punya akal. Aku akan membuat mimpi runtah menjadi kenyataan. Ya. Mimpi runtah menjadi kenyataan. Aku akan meracuni prajudi kurawan. Apakah masih ada makanan di sini? Hah? Tuan? Masih ada. Makanan untuk siapa? Buat prajudi jaga. Aku kasian sama mereka. Mungkin mereka kelaparan. Baik Tuan. Biar nanti sama saja mengantarkan ke sana. Tidak usah, tidak usah. Biar aku saja memberikannya kepada mereka. Ayo cepat, berikan kepada aku. Baik Tuan. Baik Tuan. Baik Tuan, saya ambilkan dulu. Terima kasih. 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 Biar aku beriksa Tidak ada apa-apa rakyat Tapi kamu lihat sendiri kak Mendan Semua barang-barang yang ada di kamar ini dia ambil Seperti saat dia mengambil bedang milik Eyang dan juga Pak Kota milik Kakak Arya Jadi sekarang ini dimanguntur-muncul penyusup dari dalam tanah Iya Guru, Rathia mengatakannya Makhluk itu berada di dalam tanah Aku mohon pada Guru untuk menangkap makhluk itu Baiklah, kalau begitu sekarang juga kita kemanguntur Iya Terima kasih telah menonton! 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 Kustica gak ada obat Tara Ada apa ini? Tanjung Putri, ayo kita lekas keluar Ya ayo Kanjil, kalian keluar duluan Tapi Kanjil, jangan membantaku cepat keluar duluan Tan, kamu tidak apa-apa Mandano Biung, sebenarnya apa yang terjadi? Putriku, Biung merasakan gempa ini terjadi karena keris gental chakra Apa kamu sudah melihatnya? Keris gental chakra Rati Keris gental chakra Bikin Keris Bikin Terima kasih. Aku yakin, Biu, pasti yang mengambil keris adalah makhluk misterius itu. Tapi apa tujuan dia melakukan ini semua? Aku perintahkan pada kalian semua untuk memperketat penjagaan di istana ini. Jangan sampai lengah, karena kita sudah kehilangan keris gendala cakra. Mengerti kalian? Mengerti, Biu, pasti. Aku perintahkan pada kalian semua untuk memperketat penjagaan di istana ini. Jangan sampai lengah, karena kita sudah kehilangan keris gendala cakra. Mengerti kalian? Terima kasih. Kami sudah mendengar perihal hilangnya keris gendala cakra. Mudah-mudahan dengan datangnya kami semua disini Membantu memecahkan persoalan ini kacau Kami benar-benar dibuat bingung oleh makhluk misterius yang telah mengambil keris itu paman Menurut bopo dan guru Kira-kira siapa orang misterius itu? Kalau hamba pikir makhluk dalam tanah ini Itu ada hubungannya dengan ganjeng kebobinara Apa maksud kakak? Bajang Putra bisa jadi Cukup masuk akal Kalau yang melakukan semua ini adalah Bajang Putra Karena Bajang Putra sangat menginginkan tahta di Manguntur Tapi menurutku Itu bukan Bajang Putra Karena dia tidak memiliki ilmu yang bisa menembus bumi Maafkan ya Pak B Apakah ganjeng mengetahui Ada anak ganjeng kebobinara dari istri yang lain? Dulu aku pernah mendengar Kalau kanjeng Romo punya hubungan dengan dayang dari desa Jati Mulia Dari hubungan itu Kabarnya kanjeng Romo punya tumbuh Tapi sampai sekarang aku belum bisa memastikan kebenaran cerita tersebut Cerita ini benar-benar menarik, Biu Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kalau begitu aku mohon kepada Arya Kamandani Untuk mencari tahu kebenaran dari cerita semua ini Baik Guru Aku akan mencari tahu tentang kebenaran cerita ini Semoga saja ada petunjuk Aku ikut Kamandani Aku sangat penasaran Jangan rati Sebaiknya kamu disini saja untuk memimpin Manguntung Bila diizinkan Biarkan aku yang memandikah Manjau Untuk menyelidiki semua masalah ini Baik Pak Aku mohon pamit Tunggu bisa Ada apa-apa Berarti sekali kalian melewat jara kekosaan kami Maaf Kami hanya kebetulan Lewat hutan ini Silahkan saja kamu lewat Tinggalkan perempuan itu Korang saja Tahan, Wisha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!